Halo guys, kali ini saya akan bikin tutorial untuk menyambungkan stick PS4 ke laptop atau PC yang kita butuhkan, stick PS4, aplikasi DS4 Windows, serta koneksi internet pertama-tama kita buka aplikasi DS4 Windows, klik dua kali lalu pilih program folder, langsung kita masuk ke setting, kita masuk ke setting, pilih controller atau driver setup oke langkah berikutnya, kita pilih install DS4 driver kita tunggu sampai selesai, kalau yang pakai Windows 7 atau Windows 8 bisa pakai ini karena saya pakai Windows 10, jadi saya pilih yang paling atas setelah selesai di install, kita cari Bluetooth di laptopnya, nah ini dia Bluetooth kita show device, nah disini kita add Bluetooth or device, kita pilih Bluetooth setelah itu kita tahan 3 detik, tombol PlayStation dan share selama 3 detik sampai lampunya menyala, seperti ini nah ini dia Bluetooth control, kita pilih, langsung connecting ya kita balik lagi ke DS control, nah dia sudah connect nanti kita tes pakai nah disini kita bisa ubah-ubah warnanya ya kita klik biru is custom color kalau ubah jadi merah misalnya oke wah warnanya sudah merah nah berarti sudah connect ya nanti kita tes pakai nanti kita tes pakai buat main winning atau PES 2018 nah karena sticknya tadi sudah connect kita langsung setting saja di PES 2018 nya untuk bisa main game pakai stick ya nah itu itu apa yang lain kita tunggu nah settingnya sudah keluar nah kita pilih controller dengan wireless kita pakai yang Xbox ya kalau bisa kita pakai kemarin saya habis order monitor ya dari LG gaming lumayan keren voltas gambarnya lumayan bagus nah bawahannya ini jauhnya ada ke sini langsung saja kita coba pas 2018nya hai 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 oke saya langsung ponert hai 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 ha hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati